Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan sebuah kapal perusak Amerika berlayar di dekat Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan Pelayaran itu dilakukan beberapa hari setelah Cina memperlakukan aturan identifikasi maritim baru yang mencakup perairan yang disengketakan USS Benfold, sebuah kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika berlayar dalam jarak 12 mil dari Mischief Reef sebagian dari Kepulauan Spratly di mana Cina telah membangun fasilitas militer Pelayaran di dekat Mischief Reef terjadi beberapa hari setelah Cina memperlakukan aturan identifikasi maritim baru di perairan teritorialnya termasuk klaim di sebagian besar Laut Cina Selatan Pada tanggal 1 September lalu Cina memperlakukan aturan baru yang mengharuskan kapal untuk mengidentifikasi nama mereka tanda panggilan posisi saat ini pelabuhan berikutnya dan perkiraan waktu kedatangan dengan otoritas Cina saat memasuki perairan teritorial negara itu Ketika USS Benfold lewat di dekat Kepulauan Spratly tanpa mematuhi aturan baru Cina menuduh Amerika secara ilegal memasuki perairannya dan mengklaim telah mengusir kapal itu Jurubicara Komando Teater Selatan PLA Kolonel Senior Tian Jun Li mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina pada Rabu 8 September memberi peringatan kepada kapal perusahaan krudal berpemandu AS USS Benfold yang masuk tanpa izin ke wilayah yang berdekatan dengan terumbu Meiji di Laut Cina Selatan Tian menegaskan langkah Amerika tersebut secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan Cina Itu adalah bukti kuat terbaru dari hegemoni navigasi dan militerisasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan semakin banyak fakta yang telah membuktikan bahwa Amerika adalah pembuat resiko terbesar serta penghancur stabilitas dan perdamaian terbesar di kawasan Laut Cina Selatan Tian menekankan Cina memiliki kedaulatan atas pulau-pulau dan perairan di sekitarnya karena itu pasukan Komando Teater Selatan PLA akan tetap dalam siaga tinggi Pasukan Komando Teater Selatan PLA akan dengan tegas menjalankan tugas dan misinya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Cina serta melindungi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan Sementara itu armada ketujuh Amerika menolak pernyataan Cina dengan tegas dan mengatakan bahwa itu adalah tindakan terbaru dari rangkaian panjang Republik Rakyat Cina untuk salah menggambarkan operasi maritim Amerika yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah di Laut Cina Selatan Menteri Pertahanan Amerika telah berulang kali mengatakan bahwa Cina adalah tantangan bagi militer Amerika karena Pentagon bergeser dari memerangi perang di Timur Tengah untuk menghadapi ancaman meningkatnya ketegasan Cina di Pasifik Menggarisbawahi upaya Amerika untuk menantang klaim Cina atas perairan internasional Carl Vinson juga beroperasi di Laut Cina Selatan Lompok tempur itu sedang melakukan operasi keamanan maritim latihan serangan dan jenis pelatihan lainnya di Laut Cina Selatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!